langkah pertama sebelum membuat sayurnya dulu ini ayamnya direbus ini ayam dadas perempat Rp 10.000 belinya di uji bersih kemudian dimasukkan daun salam daun jeruk lada bubuk dan kunyit bubuk ini sebentar saja rebusnya agar nanti kuah sotonya tidak terlalu berminyak nah untuk soto sayur beningnya ini beli sop-sopan satu plastiknya segini 5000 ini sebenarnya untuk sayur sop tapi dibuat soto dan untuk bumbunya ini ada bawang putih bawang merah kemudian ketumbar kunyit lengkuas jahit dan miris sedikit saja agar kuahnya tidak keruh kemudian daun salam dan sereh ini bumbunya dihaluskan dulu termasuk jahe yang lainnya digeprek sayurnya dikupas dan dibersihkan nah ini tambahannya yaitu pakai jeruk limau usahakan jeruknya jeruk limau ya agar aromanya lebih segar dan tomat nah hingga seperti ini ayam rebusannya dan matikan jadi tidak perlu lama nah setelah bumbunya halus dan sayurannya sudah teriris tercuci tambahkan geprekan laos dan sereh kemudian nyalakan pancinya yang sudah terisi minyak goreng Hai dan tumis bumbu sotonya ini cari yang praktis ya agar tidak banyak cucian perkakasnya jadi sekalian nemis di pancinya hai Hai tunggu samp eh harum dan warnanya lebih pekat Hai 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 dan setelah itu masukkan airnya ini airnya sesuai dengan jumlah sayur dan ayamnya jadi dikira-kira masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil yang direbus sebentar tadi jadi ini cari praktisnya aja tidak disuwir-uwir dan tunggu hingga mendidih ini untuk rebus sambalnya cabenya nanti diulek dan ini kuah sotonya sudah mendidih kemudian masukkan sayur yang paling keras dulu kentang dan wortel kalau pengen lebih praktis beli seperti indofood sajiku yang soto ayam itu tinggal beri sop-sopan langsung jadi tanpa kasih ayam pun sudah enak jadi praktis banget tanpa ngulek bumbu nah ini diamkan hingga mendidih dan tambahkan garam secukupnya kemudian totole yang rasa ayam kaldu dan lada bubuk aduk-aduk tunggu kentang dan wortelnya empuk setelah mendidih seperti ini sudah empuk masukkan gula ini sesuai selera ya gula pasir 1 sendok teh dan sayuran berikutnya kembang kol dan kol dan tomat dan ini sudah matang tinggal tambahkan daun bawang dan seletri dan tambahkan jeruk limau usahakan jeruk limau karena rasa dan aromanya itu lebih enak dan lebih harum lebih segar ini langsung dicampurkan dan sudah bisa dimatikan kompurnya sayur soto ayam kuah bening selesai setelah selesai selamat menikmati selamat menikmati